Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah Orasi Kebudayaan yang akan disampaikan oleh beliau sosok yang pernah menjadi redaktur pelopor baru Angkatan Bersenjata dan Redaktur Majalah Tempo tahun 1971 sampai dengan 1987. Beliau kini mengajar di Sekolah Ilmu Sosial dan menjadi anggota Dewan Film Nasional. Sebagai anggota dari Dewan Film Nasional dan Dewan Kesenian Jakarta, beliau sering berpartisipasi dalam diskusi tentang film, sejarah sosial, dan politik Indonesia dalam tingkat nasional maupun internasional. Kami bersilakan dengan hormat Bapak Salim Said. Bismillahirrohmanirrohim Selamat sore, selamat malam Nasib saya sebenarnya tidak berbeda dengan Putu Wijaya Cuma beliau lebih parah, Alhamdulillah saya cuma kebagian tongkat Saya terharu menyaksikan Putu Wijaya, kami bertahun-tahun bertetangga meja sebagai sesama wartawan Tempo Tahun 70-an Sudah berapa tahun saya tidak bertemu dengan Saudara Putu dan ketemu di sini Juga dengan Anda semua Malam ini penting buat saya Selain karena Peringatan Atas sejumlah orang yang berulang tahun Terutama yang disebutkan adalah Saudara atau Bapak Mokhtar Lubis Malam ini juga penting buat saya Karena sejak ada wabak Corona Inilah pertama kali saya berdiri atau menginjak halaman depan rumah saya Saya tidak pernah keluar rumah pada malam hari Jadi hari ini juga adalah hari kebebasan buat saya Mudah-mudahan saja Penyakit itu tidak bertahan lama sebab sekarang bangkit kembali Mudah-mudahan tidak merajalela lagi Sehingga kita semua Tidak terancam oleh bangkitnya penyakit yang menakutkan itu Baiklah 100 tahun Mokhtar Lubis Yang menarik buat saya Mokhtar Lubis adalah Ketika dia masih di tahanan Di keagungan Belum lagi bebas dari penjara Orde Lama Dia sudah menyanggupi kesediaan Menjadi pemimpin Menerbitkan majalah Horizon Dia sangat optimis bahwa Orde Baru Waktu itu belum bernama Orde Baru Akan jauh lebih baik dari Orde Lama yang Memenjarakan dia selama 9 tahun Tanpa pengadilan Dan menutup koranya Ternyata harapannya tidak terlaksana Korannya juga ditutup kemudian Dan dia juga pernah masuk tahanan Tapi harus kita hargai bahwa Seperti banyak diantara kita Yang punya harapan besar pada awal Orde Baru Ternyata dikecewakan Marilah kita berdoa Marilah kita berdoa Supaya Era sekarang yang disebut era reformasi Tidak berlanjut mengecewakan kita Kita sudah kecewa berkali-kali Kita pertama kali sangat berharap ketika Indonesia merdeka Kemudian kita kecewa karena Zaman parlementer Negeri kacau Sehingga Bung Karno punya alasan Mendirikan Demokrasi terpimpin Yang berakhir dengan pertumpahan darah Pada 1 Oktober tahun 65 Lalu kemudian Pak Harto 30 tahun atau 32 tahun Menjadi presiden Mengecewakan kita Kita sudah kecewa punya presiden Bung Karno Berlama-lama Malah seumur hidup Datang Pak Harto Tinggal pula Di singgah sana Selama 30 sekian tahun Sekarang ada lagi cerita ingin menambah Apa yang sudah kita putuskan Pada sidang MPR Ketika kita mengamandemen undang-undang dasar Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi Sebab bisa kejadian berpanjang-panjang Dan kita mengulangi lagi ketololan kita Itu mengenai Mokhtar Lubis Yang berikut yang saya mau komentari adalah Keluhan Kalau Anda baca di majalah Horizon Keluhan bahwa Majalah sastra di Indonesia Itu Tidak bisa bertahan lama Yang mempertahankan majalah Horizon ini Sampai mencapai usia Berapa sekarang? 50 tahun Itu sebenarnya Kerja Kerja Sukarelawan Sukarelawan Oleh Ati Ismail Atilah yang berusaha Memperpanjang usia Majalah Horizon Tapi sebenarnya kita tidak perlu sedih Kalau dibandingkan dengan negeri lain Di negeri lain Karena kemajuan Tingkat peradaban yang lebih tinggi Maka orang tidak memerlukan lagi majalah sastra Mereka bisa menerbitkan buku langsung Sehingga tidak perlu Juga di negeri lain tidak ada H.B. Yassin H.B. Yassin itu besar peranannya Di dalam menarik perhatian Perhatian calon pengarang Untuk mengirimkan karangannya kepada H.B. Yassin Jadi ketika Horizon maju Itu karena pertemuan dua hal Pertemuan adanya H.B. Yassin Dan tingkat Kemakmuran kita masih rendah Kita tidak sanggup menerbitkan buku Saya masih ingat satu zaman Ketika Hanya balai pustaka yang bisa menerbitkan buku Sekarang Tidak balai pustaka lagi Orang sudah bisa menerbitkan sendiri bukunya Sehingga mereka tidak memerlukan lagi majalah sastra Sehingga Saya ingin Menghibur Teman-teman yang mengelola majalah sastra Untuk daripada mengeluh Lebih baik bersyukur kepada Tuhan Bahwa bangsa kita lebih maju sekarang Mereka tidak memerlukan lagi H.B. Yassin Dan tidak ada lagi peran bagi orang seperti H.B. Yassin H.B. Yassin meninggal pada waktunya Kita kenang saja dia Dan sebenarnya kita mengenang Kemiskinan kita di masa lalu Begitu Yang ingin saya tambahkan lagi Adalah Perkembangan Sebenarnya sastra Indonesia Sekarang itu berkembang lebih bagus daripada dulu Memang kalau kita Anda mencari karangan yang baik Hanya di horizon Anda tidak menemukan karangan-karangan lain Ada koran-koran yang menerbitkan Cerita pendek yang bagus Yang dikumpulkan Diberi hadiah dan kemudian diterbitkan Jadi marilah kita mensyukuri Kemajuan itu Sembari Mengingat Berterima kasih kepada Ati Ismail Yang bertahun-tahun Menjaga supaya horizon tetap terbit Saya kira masih akan terbit Mungkin bentuknya cetak Mungkin bentuknya adalah Apa sih nama barang itu sekarang Digital Sebagai generasi masa lalu Kata digital pun buat saya Tidak mudah saya ucapkan Bandingkan dengan anak-anak muda sekarang Saudara Putu Wijaya Itu meskipun Generasi saya Kami satu kantor Kami berkantor bersama-sama Dan sudah sakit Tetap bisa menulis seperti anak-anak muda Menggunakan Apa tadi namanya Digital Saya mengucapkan saja sudah susah Karena saya adalah bagian dari masa lalu Begitu Saya tidak tahu lagi Orasi ini apa yang mau saya sampaikan Tapi saya ingin katakan bahwa Marilah kita bergembira Karena sebenarnya sasra Indonesia hidup Sedemikian rupa Sehingga kita tidak mengenal lagi Begitu banyak pengarah Saya menerbitkan sebuah buku Diterbitkan oleh Balai Pustaka Yang sebagian isinya adalah Kritik Tentang Karangan-karangan sejumlah pengarang Yang saya tidak kenal orangnya Dan sekian tahun setelah buku itu terbit Tak seorang pun yang Datang Apakah Memaki saya atau Menyalami saya Tidak perlu lagi Karena Tidak ada lagi Juga sekarang Kalau saya datang ke taman Ismail Marsuki Tempat kita para Pengarang Seniman Kumpul Itu tidak ada lagi Tempat itu Kita tidak kenal Karena Masyarakat seni Bukan hanya sastra Masyarakat sastra kita Masyarakat seni kita Sudah meluber kemana-mana Itu tanda bahwa Ada kemajuan Dalam bidang Seni Dan budaya Di Indonesia Dan itu semua Patut Kita syukuri Saya juga Sangat senang Melihat gedung kompleks Ini Luar biasa Mudah-mudahan Bisa dimanfaatkan Dengan baik Yang tergantung Kepada pengelolanya Bagaimana Mengajak orang Untuk datang Memanfaatkan Tempat ini Memasyarakatkan Tempat ini Sehingga tempat ini Tidak gagah saja Gedungnya Tapi bermanfaat Untuk Perkembangan Kebudayaan Dan kesenian Di Indonesia Saya kira Saya cuma Mau bicara itu saja Sebab orang-orang Yang lebih penting Bicara ada di sini Orang-orang yang Berkarya Ada di sini Begitu rupa Sehingga Sudah sakit Seperti Sudara putu Masih tetap Berkarya Tidak dihalangi Oleh gangguan Yang mengganggu Tubuhnya Jadi saya Melihat itu Tanda-tanda Bahwa Ada kemajuan Yang cukup Signifikan Di dalam Perkembangan Kebudayaan Dan kesenian Itu saja Mudah-mudahan Tidak diukur Sebagai Sebuah orasi Saya cuma Ingin Berpartisipasi Saja Untuk Meramaikan Acara Malam ini Saya tidak Sama sekali Berniat Berhasrat Untuk Berorasi Mengajarkan Kepada orang Apa yang Saya pikirkan Demikianlah Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Salim Said Yang telah berkenan Menyampaikan Orasi Pada malam ini Orasi yang sangat Memotivasi kita Untuk terus Berkarya Walaupun mungkin Fisik kita Sudah Tidak lagi Bertenaga Terima kasih 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 Terima kasih